Hai hai Pinats, geng! Kalau kamu lihat sosok pria yang berfoto dengan Bapak BJ Habibi ini, pasti kamu nggak akan nyangka kalau pria ini adalah si penipu ulu. Siapa dia? Inilah sosok penipu terkenal asal Indonesia yang sempat menggemparkan jagad maya. Kok bisa ya? Yuk kita bahas. Eits, tunggu dulu nih. Sebelum dibahas, buat kamu yang belum subscribe, boleh dong ditekan dulu tombol merah yang ada di bawah. Udah? Oke, kita lanjut. Nah, sosok tadi adalah Dwi Hartanto. Mungkin beberapa orang masih familiar dengan nama ini ya. Dia sempat bikin heboh jagad maya ketika muncul dengan segudang prestasi sebagai anak Indonesia yang berkuliah di Belanda. Pria yang mengaku lahir pada 1988 ini mengaku sebagai lulusan University of Tokyo dengan jurusan Science. Setelah itu, Dwi melanjutkan pendidikan doktoralnya di Technician University at Delft, Belanda dengan jurusan Aeronautica. Wih, keren ya? Tapi, pasti kamu gak tau kan itu jurusan apa? Sama, aku juga. Secara garis besar sih, jurusan ini mempelajari tentang ilmu bidang kedirgantaraan gitu, gengs. Nah, karena kita ini adalah bangsa yang sangat nasionalis, mengetahui ada anak Indonesia yang berprestasi, nama Dwi ini pun dijadikan bahan pemberitaan di media masa. Dari situlah, kebohongan Dwi terus berlanjut. Ia mengaku meluncurkan nanosatelit di Belanda pada tahun 2010, di mana tahun 2008, katanya, dia udah lebih dulu berhasil meluncurkan nanosatelit dengan nama Delphys C3. Halunya juga gak sampai situ aja, guys. Tahun 2015, dia diberitakan berhasil mengorbitkan wahana peluncur satelit dengan nama Apogee Ranger V7S. Wih, keren banget kan? Tahun 2016, muncullah fotonya bersama Bapak B.J. Habibie, di mana ia mengaku B.J. Habibie lah yang meminta bertemu dengannya secara pribadi. Makanya, dia disebut-sebut sebagai The Next B.J. Habibie. Hingga puncaknya, ia berhasil diwawancarai secara eksklusif di program Mata Nacwa. Mostly seputar domain research saya di roket teknologi dan satelit development. Jadi, seputaran bikin roket dan satelit. Coba kamu bayangin bagaimana ia mampu mengecoh jurnalis sekelas Nacwa Shihab. Ia juga mengaku menang lomba di Jerman karena berhasil mendesan pesawat tempur modern generasi ke-6. Namun, sayangnya perjalanan halunya itu berhenti di tahun 2017 ketika ia dipaksa mengakui semua kebohongannya lewat surat pengakuan dan permohonan maaf yang disebar di Perhimpunan Pelajar Indonesia Delph. Tak hanya Dwi, sang ibu pun dengan besar hati meminta maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia. Ya, emang semuanya hanya cerita karangannya aja. Dia juga nggak pernah kuliah di Tokyo. Karena Dwi hanya lulusan S1 di Akademi Perindustrian Yogyakarta. Dia juga nggak pernah tuh bikin nano-satelit. Bahkan, dia juga nggak pernah menang perlombaan di Jerman. Gimana? Sungguh kebohongan intelektual yang luar biasa, bukan? Bahkan, Dwi mampu menembus verifikasi media besar Indonesia lho. Hanya dengan modal cerita dan foto aja. Jadi, siapa yang salah? Hmm... Dari penipu intelektual, aku mau ngajak kamu bertemu dengan penipu internasional. Entah pintar atau hanya sekedar penipu. Inilah dia, Rudi Kurniawan. WNI kelahiran 10 Oktober 1976 ini pergi ke Amerika bermondal visa pelajar. Pada tahun 2004, dia mulai menjalankan modus operandi dengan memasukkan ribuan botol wine langka. Jadi, dia menggunakan wine murah yang dimasukkan ke botol wine Napa dan Burgundy. Pelanggannya juga bukan orang sembarangan lho, guys. Semua adalah kelangan konglomerat. Bahkan, ia berhasil memecahkan rekor penjualan anggur di sebuah lelang. Tapi anehnya, bisnis gelapnya itu baru berhasil tercium di tahun 2008. Ia pun menjadi buronan FBI hingga tahun 2012 baru berhasil ditangkap dan ia dihukum 10 tahun penjara. Hmm... Gak habis pikir, kan? Gimana orang bisa berhasil menipu orang super kaya yang sudah terbiasa merasakan wine yang asli? Gimana nih kalau menurut Pinats, geng? Media sosial emang jadi tempat untuk banyak sosialita gadungan? Sebut aja nama Ana Sorokin yang kisahnya menipu lewat sosial media diangkat menjadi film dokumenter. Indonesia juga punya nih, gengs, penipu yang bergaya bak sosialita. Namanya adalah Azura Luna, wanita asal kediri ini. Terkenal sebagai penipu kelas kakap. Namanya jadi perbincangan panas setelah ia dikabarkan sebagai sosialita palsu yang melakukan penipuan bertaraf internasional. Ia nipu di Hong Kong, Inggris, Perancis, sampai Amerika Serikat. Cara nipunya sih sebenarnya standar banget nih, gengs. Dia ngedeketin kaum elit dengan cara jualan tas, perhiasan, hingga menggelapkan uang, terus langsung kabur deh. Hingga kini Azura Luna pun masih menjadi daftar pencarian orang khususnya di Hong Kong. Hmm... Coba kamu perhatiin wajahnya ya. Siapa tahu Pinats, geng, gak sengaja papasan sama dia di pasar. Emang sifat orang tuh banyak yang aneh-aneh sampai bikin kita gak habis pikir ya? Itu tadi baru segelintir penipu. Masih ada lagi penipu berkedok afiliator, penipu berkedok guru-guruan, sampai penipu berkedok suara rakyat juga ada. Jadi apa bener ya kata orang, Indonesia itu gak kekurangan orang pintar, tapi kekurangan orang jujur. Nah, gimana menurut kamu, gengs? Oh iya, jangan lupa like, komen, dan share video ini kalau kamu suka ya. See you soon!